Yang pertama, saya sampaikan terlebih dahulu profil dari usulan pemain naturalisasi sepak bola, Eliano Johannes Reisenders, di mana tempat tanggal lahir di Finlandia 23 Oktober 2000, usia 23 tahun, keluarga negaraan Belanda, posisi bermain di back tengah, dan klub saat ini, Pek Zole, dan level kompetisi Tier 1 Belanda. Keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana ibu dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakek bernama Jance Lekatompesi, lahir di Jatinegara Jakarta 29 Desember 1947. Ibunya bernama Angelina Sane Lekatompesi, lahir di Jakarta 18 November 1976. Eliano juga memiliki istri yang keturunan Indonesia. Dan kelebihan dari atlet Eliano Reisenders, setelah bermain secara konsisten di Liga Utama Sepak Bola Profesional Belanda, selama 4 tahun terakhir, ia telah diturunkan di beberapa posisi di lapangan sebagai pemain serba bisa, dan mungkin salah satu pemain Belanda pada umumnya yang bertubuh besar dan kuat. Dan gaya permainannya cerdas di Liga menutup fisik telah menjadikannya salah satu pemain terpenting di klubnya, dan merupakan permain versatile, atau dapat ditempatkan di banyak posisi, dapat bermain sebagai pemain sayap di kedua sisi, sementara juga nyaman bermain sebagai bekanan seperti yang diminta, karena gaya bermainnya sangat cerdas dan berorientasi pada keterampilan, dan bukan salah satu pemain yang rentan cedera, yang mungkin tidak tersedia, karena ia dipanggil untuk mewakil negara, dan oleh karena itu, dengan ini ditambah dengan keserbabisaannya, pasti akan membawa lebih banyak pilihan, dan memberi energi bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi pada Piala Dunia FIFA 2026, kelebihannya pada pace, passing, work rate, teknik, dan versatility, dalam pertimbangan memberikan rekomendasi, yang pertama, mengapa memilih Eliano untuk proyek jangka panjang dan pendek, karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda. Kedua, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek atau di bawah lima tahun sebagai berikut, bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek di bawah lima tahun diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027. Selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang atau di atas lima tahun, yaitu pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk jangka panjang target ranking 100 besar FIFA atau 10 besar di Asia, FIFA Match Day. Untuk atlet kedua, dengan profil nama lengkap, MES Victor Joseph Hilgers, tempat dan tanggal lahir Belanda 13 Mei 2001, usia saat ini 23 tahun, kelab saat ini FC 20, level kompetisi tier 1 Belanda, posisi back tengah, keturun Indonesia dari darah ibunya, di mana nenek dan kakek merupakan kelahiran Indonesia, kakek bernama Hendrik Victor Tombeng, lahir di Ambon 22 April 1924, neneknya bernama Muhija Mukhtar, lahir di Jakarta 4 Mei 1926, ayahnya bernama Vincent Franz Hilgers, dan ibunya bernama Linda Tombeng. Dan kelebihan dari MES HILGERS, salah satu pemain teratas yang menjadi sorotan, pelatih kepala Shin Taeyong, saat ia melatih tim Nas U20, dalam persiapan Piala Dunia U20 2001, sebelum turnamen dibatalkan karena virus COVID, itu ia melakoni debut di Liga Sampak Bola Papan Atas, di Belanda yaitu Eri Divisie, di akhir masa remajanya sebagai salah satu back tengah, utama klub ternama Belanda yaitu FC 20. MES HILGERS merupakan center back, yang memiliki defensive skill dengan gaya berdahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat, dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan, atau di belakang sebagai center back. Dia dapat melakukan intercept dengan baik, dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan presentase tackle tersukses di Liga Belanda, dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2002, masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, yang pertama, mengapa memilih MES HILGERS untuk proyek jangka panjang dan pendek, yaitu memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda, mewakili tim NAS Belanda di U21, dan selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek sebagai berikut, bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024, dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, dan terakhir, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang sebagai berikut, pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang, yaitu target 100 besar FIFA dan 10 besar Asia untuk FIFA Match Day. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yaitu pembahasan pertimbangan kewarganegaraan RI, sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk dua atlet warganegara asing, atas nama Saudara Eliano Johannes Reisner, dan Saudara MES Victor Joseph Hilsger. Kiranya permohonan ini dapat disetujui atas dukungan, saran, serta kritik yang membangun sebagai minta kerja. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mendengarkan pertimbangan oleh Menpora terhadap dua... sebentar, terhadap dua atlet tersebut. Kepada Pak Menpora, mungkin semua data sudah diperiksa, sudah clear. Pada kawan-kawan semua, untuk menyingkat waktu, Pak Menkumham, tadi Pak Menpora sudah menyampaikan pertimbangan. Apakah Pak Menteri sudah memeriksa semua data, semua sudah sesuai peraturan perundangan? Sudah, Pak. Oke. Lewat Direktur Jenderal Ahu, kita sekarang melakukan. Kawan-kawan, kira-kira apakah setuju? Kami juga setuju. Setuju ya? Semua ya? Ya. Baik. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan telah disetujuinya pertimbangan pemberian keluarga negara-negara Indonesia kepada Saudara Eliano Johanes Resder dan Saudara Mes Victor Rosep Hilger, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Apabila tidak ada yang kita bicarakan lagi, rapat ini dapat kita akhiri. Dan kami, pimpinan Komisi 3, mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menpora dan Saudara Menkumham, beserta seluruh jajaran atas kedatangannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Rapat saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!